Intro Hai semuanya, kenal dengan lagu barusan? Mungkin sebagian dari kalian tidak asing dengan lagu yang satu ini. Bagi anak-anak kelahiran 80 dan 90-an terbiasa dengan sebutan Samurai X. Sesuai dengan namanya, film yang tayang tahun 2012 ini diangkat dari sebuah komik karangan Nobuhiro Watsuki berjudul Rurouni Kenshin. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang samurai legendaris yang sangat terkenal akan keahlian pedangnya dalam membantai lawan-lawannya tanpa ampun. Bermodalkan pedang bermata terbalik, ia pun bertekad untuk tidak membunuh lagi dan ingin menggunakan pedang ini untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Penasaran dengan kisah Kenshin Sangbatosai ini? Yuk langsung saja kita gas rekat cerita kita kali ini. Di awal film kita diajak ke masa Perang Bosin. Perang antar saudara yang terjadi pada tahun 1868 sampai 1869 di seluruh wilayah Jepang. Di mana sistem pemerintahan kekaisaran yang telah terbuka terhadap campur tangan pihak asing ingin menggeserkan kesogunan yang masih bertahan dengan tradisi lama. Terlihat Kenshin yang disebut sebagai Batosai membantai habis para pasukan kesogunan dan berhasil mengalahkan sistem pemerintahan kesogunan. Namun ada seorang pejuang kesogunan yang berhasil selamat, ia adalah Jine Udo. Seorang samurai yang mempunyai keahlian khusus yang disebut Jutsu. Setelah berakhirnya Perang Bosin, Jepang memasuki era baru dan dipimpin oleh Yamagata Arimoto. Di bawah kekuasaannya, Jepang menjadi negara yang disegani oleh negara-negara Eropa. Namun dibalik itu semua ada seorang pria bernama Kanryu Takeda, seorang pengusaha kaya yang menjual obat-obatan terlarang. Ia pun meminta seorang wanita yang bernama Megumi untuk membuatkannya obat-obat terlarang itu. Dengan terpaksa, Megumi pun menuruti kemauan Takeda agar ia tidak dibunuh. Megumi di sini adalah seorang dokter dan ahli dalam meracik obat-obatan. Suatu hari, seorang mantan samurai bernama Saito yang kini menjadi seorang polisi, mendapati salah satu anggotanya meninggal karena dibunuh oleh Jine yang bekerjasama dengan Takeda. Dimana Jine berambisi untuk menjadi seorang batosai. Ia pun meneror seluruh warga dan menjadi boronan seantero Jepang. Sementara itu, Kenshin yang melihat selebaran mengenai batosai ini tiba-tiba diserang oleh seorang gadis bernama Kauru yang merupakan seorang anak pelatih dojo. Namun, karena salah sangka, Kauru pun memberikan Kenshin sapu tangan miliknya untuk membersihkan pakaian Kenshin dan Kauru pun pergi dari sana. Karena mendapati anggotanya yang tewas, Saito menemui Takeda dan menanyakan tentang batosai ini kepadanya. Di kediamannya, Takeda juga memperbudak samurai-samurai yang tidak memiliki pekerjaan di era baru. Ketika hendak balik ke rumahnya, Takeda mendapati Megumi kabur dari kediaman Takeda. Karena takut Megumi membocorkan rahasianya, Takeda pun menyuruh Jine untuk memburu Megumi yang pada saat itu berlindung di kantor polisi. Jine pun datang dan membunuh semua polisi yang sedang bertugas di sana. Beruntung Megumi berhasil kabur dengan melompat melalui sebuah jendela. Ketika di perjalanan pulang, Kauru bertemu dengan Jine dan menantangnya bertarung. Ini semua terjadi karena Jine telah mencoreng seni bertarung yang ditinggalkan oleh ayah Kauru. Mengingat keahlian Kauru tidak sebanding dengan Jine, ia pun kalah dan hampir dibunuh oleh Jine. Beruntung, Kenshin datang dan menyelamatkan Kauru. Pada saat ini, Jine menyadari bahwa Kenshin adalah batosai yang membantai kelompoknya pada perang bosin. Ketika Jine hendak menyerang, tiba-tiba polisi datang dan Kenshin pun memilih untuk kabur. Sesampainya di rumah Kauru, Kenshin mengetahui bahwa Kauru tinggal di sebuah dojo milik ayahnya yang telah meninggal. Di sini, Kauru sendiri adalah asisten pelatih di dojo tersebut. Sayangnya, semenjak Jine merusak seni bertarung warisan keluarganya, dojo itu menjadi sepi. Dan Kauru bertekad untuk menghabisi Jine demi mengembalikan reputasi dojo milik ayahnya. Di mana ayah Kauru menggunakan pedang untuk melindungi berbeda dengan samurai yang lain yang menggunakan pedang untuk membunuh dan menindas orang lain. Suatu pagi, dojo milik Kauru didatangi oleh sekumpulan orang yang ingin membeli dojo itu. Namun, karena tidak dijual oleh Kauru, mereka pun mengamuk dan menghancurkan dojo itu. Melihat hal tersebut, seorang anak bernama Yahiko berusaha untuk melawan. Tentu saja, Kauru dan Yahiko bukan lawan untuk mereka. Beruntung, Kenshin datang menolong. Dengan keahlian yang dimilikinya, Kenshin dengan mudah mengalahkan mereka semua. Pada saat inilah, Kenshin mengatakan bahwa ia adalah Batosai yang melegenda itu. Tak lama setelah keributan yang terjadi, polisi dan warga sekitar datang dan membawa Kenshin untuk ditahan. Ketika di penjara, Kenshin didatangi oleh Saito dan membawanya menemui Yamagata karena ada yang ingin dibicarakan. Di sana terlihat seorang pria bernama Sanosuke yang juga ditahan karena sering membuat onar. Sesampainya di tempat Yamagata, Kenshin diminta untuk membantunya membunuh semua oknum yang mengedarkan obat-obatan tersebut, yang tentu saja akan menghancurkan seluruh Jepang. Sebagai imbalannya, Yamagata akan memberikan Kenshin kedudukan di pemerintahan. Namun, Kenshin menolak lantaran ia tetap pada pendiriannya dan tidak ingin membunuh lagi. Ketika dibebaskan, Kenshin dijemput oleh Kauru dan mengajaknya untuk tinggal di dojo milik Kauru. Di saat yang bersamaan ketika Yahiko ingin mencari Kauru, ia tidak sengaja bertemu dengan Megumi yang kabur dari kejaran Jine. Dan Yahiko pun mengajak Megumi untuk menginap di dojo milik Kauru. Keesokan harinya, Kauru menemui Kenshin dan memberikan Kenshin pakaian peninggalan ayahnya. Dan pakaian inilah yang menjadi ikon Samurai X seperti yang kita kenal. Suatu malam ketika mereka tengah makan di restoran, Takeda kebetulan datang ke sana. Melihat Kenshin yang berada di situ, ia pun menawarkan Kenshin sejumlah uang dan meminta Kenshin untuk bergabung dengannya. Tentu saja Kenshin menolak tawaran ini. Tak lama kemudian, Sanosuke datang, yang mana ia tertarik dengan tawaran Takeda. Ia pun menantang Kenshin untuk membuktikan kepada Takeda bahwa ia layak untuk menerima uang itu. Dan pertarungan mereka pun dilakukan. Serangan demi serangan dikerahkan oleh Sanosuke. Namun tidak ada satu pun dari serangan itu yang berhasil mengenai Kenshin. Bahkan hingga pertarungan itu pun berakhir. Dan pada malam itu juga, ternyata Jine membantai semua polisi dan warga tanpa ampun. Kesokan harinya, Kenshin yang melihat korban yang dibantai oleh Jine teringat akan masa lalunya ketika ia masih menjadi seorang pembunuh. Dimana ia membantai pasukan Samurai Muda. Namun Samurai tersebut menolak untuk mati karena orang yang disayanginya. Dari pria inilah Kenshin memperoleh satu goresan di pipi kirinya. Sementara satu goresan yang lain diperoleh dari istri orang yang ia bunuh. Suatu ketika, anggota Takeda yang bernama Jine mendatangi Megumi di dojo milik Kauru. Dimana ia mengatakan kepada Megumi untuk memperingati teman-teman mereka. Dan ia pun pergi. Tak lama kemudian, dojo Kauru dipenuhi oleh orang-orang yang keracunan makanan. Kepanikan pun terjadi di sana. Beruntung, Megumi adalah seorang dokter. Ia dan teman-temannya berhasil mengobati seluruh warga yang keracunan makanan itu. Setelah keadaan tenang, seorang dokter mengatakan bahwa Megumi berasal dari keluarga Takani. Yang mana keluarga Takani sangat dihormati selama beberapa generasi. Namun ketika perang Aizu, keluarga ini dibantai dan beruntungnya Megumi selamat dari pembantaian itu. Di tempat lain, Megumi menceritakan kepada Kenshin bahwa ia bekerja pada Takeda demi bertahan hidup. Yang mana ia ditugaskan oleh Takeda untuk membuat obat-obatan terlarang dan dijual oleh Takeda demi memperoleh uang. Setelah apa yang ia lalui, Kenshin pun merenung dan memutuskan untuk melawan Takeda dan menghentikan kekacauan yang telah dibuatnya. Sanosuke yang mengetahuinya Kenshin ingin menemaninya untuk menyerang Takeda dan pasukan-pasukannya. Namun sebelum pergi, Kaoru menemukan sebuah surat dari Megumi. Yang mana surat itu berisikan bahwa Megumi akan menemui Takeda dan berusaha membunuhnya. Sesampainya di kediaman Takeda, Megumi yang berusaha membunuh Takeda tentu saja dihalangi oleh pasukan Takeda. Pada saat itu juga, Kenshin dan Sanosuke sampai ke kediaman Takeda. Mereka pun bertempur melawan ratusan samurai pilihanan Takeda. Dan mereka pun berhasil mengalahkan samurai itu dan masuk ke kediaman Takeda. Melihat hal itu, Takeda pun menyuruh anggotanya untuk mempersiapkan senjata yang telah ia beli untuk membunuh Kenshin. Kenshin yang berusaha menemui Takeda dihadang oleh pasukannya Takeda, yaitu Inui Banjin dan Gain. Di mana Inui Banjin melawan Sanosuke dan Gain melawan Kenshin. Singkat saja, mereka berdua berhasil mengalahkan Inui dan Gain. Ketika hendak menemui Takeda, tiba-tiba... Takeda mencoba menembak mereka secara membabi buta. Pada saat itu juga, Saito menemui mereka lantaran ia menerima laporan dari Yahiko. Dan mereka pun mengatur cara untuk mengalahkan Takeda. Strategi mereka berhasil dan Takeda pun berhasil ditaklukan. Kenshin pun berhasil menemui Megumi dan membebaskannya. Namun Megumi mengatakan bahwa Jine sedang menyerang Dojo dan menangkap Kauru. Kenshin yang marah pun pergi menyusul Jine untuk membebaskan Kauru. Sesampainya di sana, ternyata Jine telah menunggu Kenshin. Jine pun menjatuhkan Kauru dari tangga demi memancing emosi Kenshin untuk membunuh. Dan pertarungan sengit antara dua batosai ini pun terjadi. Di tengah pertarungan, Jine menggunakan Jutsu yang melumpuhkan paru-paru Kauru. Semua itu dilakukan Jine untuk memancing emosi Kenshin dan kembali menjadi seorang pembunuh. Dimana hanya ada dua cara untuk membatalkan Jutsu itu. Yaitu Kauru mati atau Kenshin membunuh Jine, si pengguna Jutsu. Kenshin pun tidak menyanyiakan waktu. Ia pun bertarung demi menyelamatkan hidup Kauru. Dan akhirnya Kenshin dapat melumpuhkan Jine dengan cara ini. Akibat dari serangan itu, siku Jine patah dan otot sekitar sikunya dilumpuhkan oleh Kenshin. Sehingga Jine tidak dapat menggunakan pedang seumur hidupnya. Tak hanya itu, demi membatalkan Jutsu yang telah diberikan kepada Kauru, Kenshin terpaksa harus membunuh Jine. Namun ketika hendak membunuh Jine, tiba-tiba Jutsu yang besarang di tubuh Kauru berhasil terlepas. Sehingga Kenshin tidak perlu membunuh Jine dan membatalkan sumpahnya untuk tidak membunuh lagi. Sayangnya, setelah apa yang terjadi, Jine Udo memilih untuk mengakhiri hidupnya karena telah kalah dalam pertarungan ini. Di akhir film diperlihatkan Kauru yang telah sembuh, dan mereka semua hidup dengan damai di dojo milik Kauru. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!